Ihwan dan akhwat yang semua kata rahmatullah subhanahu wa ta'ala Sering kita sampaikan Banyak diantara kita yang sudah ngaji Tapi masih doyan berbuat dosa Makanya wajar saja kita lihat banyak rumah tangga yang bermasalah Disebabpun karena dosa Antum ketika berantem sama istri di rumah Jangan antum salahkan istri antum Dan dikian pula seorang istri Ketika berantem dia dengan suaminya di rumah Maka jangan dia menyalahkan suaminya Tapi yang pertama dia koreksi Adakah dosa yang dia lakukan Kebanyakan kita melakukan dosa tanpa dia sadari Tapi itu Allah subhanahu wa ta'ala akan apa Timpahkan dia dengan berbagai macam ala petaka yang dia lakukan Para ulama kita Diantaranya Sufyanul Thawri rahim Allah ta'ala Mengatakan Aku bermasiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu dosa Maka aku melihat pengaruh maksiat itu kepada siapa? Isteri dan juga tungganganku Dan terkadang kita bermasiat itu dosa itu pengaruh dosa kita terjadi kepada siapa? Keluarga kita Dan itu sudah pasti akan terjadi Para ulama kita banyak menyebutkan tentang dosa dan maksiat Ingat Pengaruh dosa dan maksiat yang paling pertama kita dapatkan itu kepada siapa? Pada diri kita sendiri Kemudian kepada keluarga kita Terutama istri dan anak-anak kita Ada anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua Itu bisa jadi disebabkan karena dosa yang dia lakukan Terkadang mungkin makanan yang haram dia kasih sama keluarganya Yang akhirnya hal tersebut apa? Menjadi bahan bumerang dalam rumah tangkanya Maka ingat dosa yang jangan sampai kita remehkan